Intro Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curan murkian marak terjadi di kota Tarakan. Warga pun diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat memarkir kendaraan. Terkait maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor, warga di kota Tarakan khususnya diimbau agar tetap waspada ketika memarkir kendaraannya, baik di tempat umum maupun di rumah. Selain memanfaatkan kesempatan atau kelalaian warga, pelaku biasanya melakukan pencurian terhadap kendaraan roda dua yang sedang terparkir dengan kondisi tidak menggunakan kunci ganda. Bahkan, untuk melancarkan aksinya pelaku biasanya tidak membutuhkan waktu lama, sehingga warga harus lebih waspada dengan mengunci ganda kendaraannya untuk dapat meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Aksi pencurian kendaraan bermotor baru-baru ini terjadi di dua lokasi yang berbeda, yakni di sekitar Kelurahan Pamusian dan di Komplek Pasar THM dengan modus membobol kunci kontak. Banyaknya atau maraknya saat ini kasus pencurian yang mana menargetkan itu kendaraan roda dua ataupun motor yang sebagai objek yang mereka cari. Ini kami menghimbau terhadap masyarakat petak-petakan khususnya. Jadi, saat ini untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap motor ataupun kepemilikan motor itu sendiri. Kemudian, selain itu juga saat ini tuh banyak yang kami masih temui, kalau orang yang kehilangan motor itu dengan alasan kunci motor masih tertinggal di motornya. Ini kami mengingatkan kembali, walaupun ada di pertarangan rumah ataupun di area yang istilahnya kita merasa aman, tetap saja harus safety. Safety dalam artian seperti yang tadi kami sampaikan untuk kunci motor, tertinggal dalam posisi menempel. Ini orang yang sebelumnya tidak ada niatan dia ingin mencuri, pada saat dia melihat ada motor yang dalam kondisi kuncinya itu menempel di motornya, itu langsung timbul ada niatan, karena situasinya sudah mendukung seperti itu. Walaupun ada kejadian, yaitu mencuri motor, menemukan hal yang serupa, kita sarankan untuk segera melakukan kepada polisian, biar kami yang bergerak untuk mengembangkan dari perkara tersebut. Karena tidak menurut kemungkinan dari perkara yang itu saja bisa mengembangkan ke perkara-perkara lainnya.